Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel ini ya Oke, bagi yang belum subscribe silahkan cuci tangan dulu Terus di klik like, di komentar dan kemudian di subscribe Oke ya, di channel ini kita akan membahas matematika baik SD, SMP, SMA atau bahkan masuk kuliah Oke ya, di video ini kita akan belajar integral parsial Cuma di sini tidak seperti yang di video 1 dan video 2 kemarin Kenapa saya bilang tidak sama? Karena ini nanti ada 3 suku Kenapa kalau disebut 3 suku? Kan kemarin kita misalkan ini adalah U Dan ini kita misalkan kan DV kemarin Tapi sejak kita gunakan pakai cara kedua Yaitu ini kita buat turunan Dan ini berupa integral Yang turunan kita buat Ek kuadrat Integral kita buat ini kemarin Nah, 2 min ek pangkat 3 Yang belum paham dengan teknik ini Silahkan dilihat dulu di part 2 dan part 1 ya Kita turunkan di sini ketemu 2 ek Nah, diturunkan 2 ek muncul 2 Diturunan 2 muncul 0 baru selesai Kalau sudah 0 Di sini berarti kamu butuh 3 kali integral Berarti hasilnya 1 per A nya adalah min 1 Berarti min 1 kali 3 tambah 1 Ketemu 4 2 min ek pangkat 4 Turunkan ini tulis lagi Min 1 per 4 Kali 2 min ek pangkat 5 Nah, di sini kan belum kita tambah Berarti kita kali dengan min 1 per 5 Oke, ini kita kali Berarti ketemu 1 per 20 Dikali min 1 Min 1 kali 5 tambah 1 ketemu 6 2 min ek pangkat 6 Nah, ini tinggal kita kali menurun Kali menurun Kali menurun Kalau kemarin kita mulai dari positif Ini negatif Berarti ini juga positif Nah, semakin tinggi pangkatnya ini Maka semakin panjang juga caranya Ya, semakin ini tinggi derajatnya Maka ini semakin panjang caranya Oke ya, di situ Nah, sekarang baru kita kerjakan Hasilnya berapa Oke, kita kali dulu di situ Berarti hasilnya ini kali sini ketemu Ek kuadrat Dibagi min 4 Kali 2 min ek pangkat 4 Ketemu negatif Berarti min 2 ek ber Min kali min kan jadi positif Berarti ketemu 20 Kali 2 min ek pangkat 5 Ketemu positif Tapi ini ada negatif Ya, berarti jadi negatif Ya, berarti jadi negatif Negatif 2 Per 20 kali 6 Kalau saya kali tidak apa-apa Kita kali 2 min ek pangkat 6 Oke ya, ini tadi Min ketemu min jadi positif Cuma ketemu min lagi Jadi negatif Negatif ketemu positif Ketemu negatif Kalau sampai seperti ini Kamu gunakan pengurangan pangkat Atau pecahannya kamu ganti ini Ini kan pangkat 5 Ini pangkat 6 Ini kamu ubah menjadi 1 tambah 4 Kalau yang ini Berarti 2 ditambah 4 Kenapa harus 1 tambah 4 dan 2 tambah 4 Karena kita gunakan biar Nanti pangkatnya 4 semua Ya, biar pangkatnya 4 semua Kalau pangkatnya 4 semua Otomatis bisa dijumlah Atau kita kurangi Oke, kita lanjut Berarti X pangkat 2 min 4 Kali 2 min ek pangkat 4 Ini bisa kamu coret aja Biar sederhana Ini ketemu 10 Berarti min X per 10 Kali 2 min ek Kali 2 min ek pangkat 4 Min Ini kita coret ya Coret kesini Berarti kan bertemu 3 Berarti 1 per 3 kali 20 berarti 60 2 min ek kuadrat Dikali 2 min ek pangkat 4 Nah, sehingga semuanya Mengandung pangkat 4 Ya, semuanya mengandung pangkat 4 Dan ini juga mengandung pangkat 4 Karena mengandung pangkat 4 semua Bisa kita gabung Oke, berarti kita gabung X kuadrat per min 4 Ini boleh kamu kali Nah, berarti min 2 ek Per 10 Min ketemu min Jadi plus Ya, berarti ketemu Plus ek kuadrat Per 10 Ini kita tulis dulu Ini tidak apa-apa 1 per 60 Kali ini kita kuadratkan 4 min 4 ek Plus ek kuadrat Dikali Yang sama semua Ini kan sudah sama semua Bisa kita gabung Di luar sini Nah Ini kan ketemu 2 min ek pangkat 4 Oke ya Oke, kita lanjut Nah Kenapa kok kita buat seperti ini Sebenarnya tujuannya adalah 1 Kalau ini kita kali Ini segini Ini segini Dan ini segini Kalau kita kali ke sini Ini kali sini Itu menghasilkan ini Ini ke sini Menghasilkan ini Dan ini segini Berarti menghasilkan ini Berarti kan tidak merubah soal Sehingga Bisa kita sederhanakan Nah, ini kita kali dulu ke sini Berarti Ini ek kuadrat Per min 4 Min yang kita taruh ke atas Nanti Min 2 ek plus ek kuadrat Per 10 Ini kita kali Satu persatu ke sini Ini Kesini Dan kesini Berarti ketemu Min 4 per Kita buat langsung 460 Kita ganti Min plusnya aja Min ketemu Jadi plus 4 ek Ini kan Berarti min ek kuadrat Kali 2 Min ek pangkat 4 Oke ya Baru kita Samakan penyebutnya Di sini Penyebutnya 4 10 Dan 60 Berarti kita buat 60 Semuanya Di sini adalah 60 Nah, berarti ini kan Min 4 Biarnya di 60 Kan kita kali dengan 15 Berarti min 15 ek kuadrat Kemudian ini Biar jadi 60 Kita kali 6 Semua Berarti Min 6 ek Plus 6 ek kuadrat Ini sudah menjadi 60 Berarti kita tulis aja Min 4 Plus 4 ek Min ek kuadrat Di kali 2 Min ek pangkat 4 Nah, sekarang baru Kita Sederhanakan ini Berarti Kita buat Per 60 Kita keluarkan Nah, ini Ini kita Sederhanakan Dengan X kuadrat Nah, min 15 ek kuadrat Min 6 Plus 6 ek kuadrat Min ek kuadrat Ini sama Ini kan 5 Berarti Min 10 Min 10 ek kuadrat Terus Di sini muncul Min 6 Sama 4 Berarti kan Ketemu Min 2 Nah, kemudian Min 4 Kita tulis ulang Kali 2 2 Min ek Pangkat 4 Nah, ini sudah selesai Benarnya Tadi kan di sini Bisa kita keluarkan Bilangan yang sama Yaitu 2 2 2 Karena sama-sama Mengandung Bisa dibagi Dengan 2 Maka bisa kita keluarkan 2 nya aja Kebetulan negatifnya Kita keluarkan Min 2 Per 60 Dikali 5 ek kuadrat Plus Ek Plus 2 Kali 2 Min Ek Pangkat 4 Bisa disederhanakan lagi Kita sederhanakan yang ini Ini kan bisa kita coret lagi Yang terakhir Ini tinggal kita coret Berarti ketemu Seperti 30 Atau kita tulis ulang Di bawah sini ya Berarti Min 1 Per 30 5 ek kuadrat Plus ek Plus 2 Kali 2 Min ek Pangkat 4 Nah, selesai Tinggal Kalian B plus C Tidak apa Nah, ini kan ketemu Integral Tak tentu tadi Nah, disini tadi kesimpulannya Adalah Semakin tinggi U Maka semakin banyak Operasinya Kalau disini pangkat 2 Maka ada 3 operasi Kalau pangkat 1 Maka 2 operasi Pangkat 3 Ada 4 Dan seterusnya Tapi intinya Di soal tipe ini Kamu tinggal mecahnya Ini 1 plus 4 Sama 2 plus 4 Karena kita harus Berubahkan Menjadi pangkatnya Ada 4 Ya Pangkatnya harus 4 Semua Sehingga Kalau pangkatnya sama Bisa kamu jumlah Atau bisa kamu Kurangi Oke ya Sampai disini dulu Ini tadi Soal hot Integral Parsial Jadi Plus minusnya Atau negatif Harus kamu teliti Kemudian Pakai turunannya Sama pangkat integral Semoga Bermanfaat Jangan lupa Tinggalkan komen Like Dan share ya Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.